Selama jeda internasional, Persib Bandung melepas enam pemainnya untuk bergabung bersama tim nasional. Rahmat Irianto, Rian Kurnia, Mark Klopp, dan Edo Febriansah dilepas ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Turkmenistan di FIFA Match Day. Kemudian Beckham Putra Nugraha membela Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Sementara itu, Daisuke Sato dilepas menuju Timnas Filipina. Kendati tanpa kehadiran enam pemain selama jeda internasional, Bojan Hodak mengaku tidak masalah dan tetap akan bisa melakukan perbaikan bersama pemain lainnya. Melihat hasil positif yang diberikan Tim Kebanggaan Banua ini, CEO Barito Putra Hasnurya Di Sulaiman, mengingatkan kepada para pemain perihal amanah almarhum Guru Zuhdi, agar bisa terus istiqomah dalam bermain. Bang Hasnur Sapaan Hasnurya Di Sulaiman juga berpesan agar seluruh pemain dan staf pelatih untuk tetap rendah diri lantaran kompetisi masih panjang. Sebelumnya PS Barito Putra raih tiga poin di Laga Kandang saat menjamu Persis Solo dengan skor akhir 2-0. Hal itu membuat klub berjuluk Laskar Antasari bertengger kembali ke posisi dua kelasemen sementara beri Liga 1. Back Persebaya Surabaya, Yohanes Kandaimu mendapatkan komentar rasis setelah Laga kontra Borneo FC di pekan 11 Liga 1 musim 2023-2024. Diketahui, Kandaimu melakukan kesalahan hingga berbuah own goal alias goal bunuh diri di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu, 3 September 2023, sore. Pertandingan sempat imbang karena goal bunuh diri tersebut. Beruntung Persebaya berhasil memetik kemenangan setelah Zee Valente mencetak goal kedua bajul ijo di menit 72. Kemenangan Persebaya ini tak luput dari aksi kurang menyenangkan oknum supporter. Yohanes Kandaimu pun menjadi korban rasisme. Namun belum ada kepastian, apakah Persebaya Surabaya akan menindaklanjuti aksi rasisme ini ke pihak kepolisian. Sebelumnya komentar bernada rasis tersebut juga membuat Kapten Persebaya, Reva Adi Murka. Reva Adi bahkan menegaskan oknum supporter yang berperilaku rasis layak dibuang dari bonek. Aroma kebangkitan Arema FC tampaknya mulai tercium setelah meraih dua kemenangan beruntun di Liga 1 musim 2023-2024. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan ganda yang diraih Arema FC melawan Persikabo, 1-0, dan Bayangkara, 0-2. Kemenangan beruntun dengan cara clean sheet itu tak bisa dilepaskan dari sentuhan dingin Fernando Valente selaku pelatih. Sejak ditunjuk menangani Arema FC, Fernando Valente mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih jebolan Eropa. Sejak mendampingi Arema FC bermain pada pekan 10, Fernando Valente langsung mempersembahkan dua kemenangan beruntun. Kemenangan beruntun melawan Persikabo, Bayangkara FC seakan menjadi akhir pelepas dahaga bagi Arema FC. Pelatih Persik ke diri Marcelo Rospide tak memberi jeda istirahat meski sedang FIFA Match Day. Alih-alih memberi kesempatan bersantai, Marcelo justru ingin anak asuhnya tetap fokus dalam berlatih. Matum saja, 17 September nanti Persik akan melakoni laga ke-12 melawan Persija Jakarta. Berstatus sebagai laga kandang, bermain di Stadion Brawijaya, partai ini jadi fokus pelatih untuk memperbaiki posisi. Apalagi mereka baru saja terjungkal di kandang Rans Nusantara FC. Pelatih Persik ke diri, Marcelo Rospide tetap memilih untuk menggenjot porsi latihan anak asuhnya di jeda kompetisi. Hal tersebut dilakukan Persik bukan tanpa sebab. Karena mereka akan menghadapi tim kuat di pertandingan berikutnya.